Terbagi menjadi tiga bagian, yaitu deskripsi pengertian mengenai badan dan roh, dua, ajaran-ajaran mengenai badan dan roh, piwulan tentang asal mula manusia, piwulan tentang keberadaan manusia, dan bab tentang alam. Artinya, sebetulnya, badan dan roh dalam konteks manusia sejati, tidak bisa langsung, itu wujud dengan dari badan dan rohnya. Itu sebagian awal. Badan dan roh, pada bagian berikutnya, dia tidak langsung bisa bicara dengan ikan makhujud daging menikuh, wasono, roh wawulajim manjim, dan dos ikan dipunwasanitian sejati menikuh, roh lancisim. Ada dua bagian, nanti akan kita uraikan semacam ini. Jadi, manusia sejati, atau jejak pribadi yang unggul pada akhirnya, itu tampak pada hubungan antara badan dan roh, seperti pada layar, di mana roh itu terdiri atas roh rohani, mulai dari kasar, sampai kepada yang paling halus, sampai menentu pada hal yang keilahiaan, yang disebut dengan nur ilami. Sedangkan badan, dalam serapi dan roh tersebut, ada badan wujud, badan buatan, dan badan sejati. Ada satu bahagia yang disembunyikan dalam serapi dan roh yang kebetulan saya menangkapnya, yaitu aku, yang kita harus sebut self-nya. Aku yang ikhlas, aku yang benih, aku yang putih. Terima kasih telah menonton!